Tragedi Seknas Perempuan Bekerja Sama, Aliansi Jurnalis Independent Jakarta menyalakan Seribu Lilin sebagai aksi solidaritas mengenang tragedi Mei 98 di Bundaran Hotel Indonesia Sabtu malam. Para peserta berharap agar kekerasan yang terjadi di Indonesia harus segera dihentikan. Aksi yang turut diadiri komunitas Tionghoa, Biarawati dan kumpulan Ibu Nadlatul Ulama ini diawali dengan doa bersama. Selain menyalakan Seribu Lilin, mereka melakukan doa lintas agama bersama para lelawan. Para keluarga berharap agar tragedi 98 cepat diselesaikan oleh pemerintah yang baru nanti. Selain aksi Seribu Lilin untuk mengenang tragedi Mei 98, aksi ini adalah bentuk solidaritas mengutuk pelaku kekerasan yang terjadi di tanah air. Acara tersebut juga dihadiri oleh istri Cawopres Yusuf Kalamufida. Untuk memaafkan, tetapi juga hari naas itu datang. Ayah dan ibu saya ada di sana. Permisi, 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 permisi. Untuk melawan lupa dan terus menuntut keadilan terhadap perusahaan Mei 98. Dimana putra beliau? Peristiwa seribu banyak memakan korban, ribuan korban dan terjadi seluruh di hampir beberapa kota di Indonesia, khususnya di Jakarta. Ada ribuan korban yang menjadi korban di dalam momen peristiwa tersebut yang kita tahu lebih banyak dinomiasi oleh teman-teman dari teman-teman etnis Tionghoa. Jadi acara ini lebih untuk mengingatkan kembali bahwa peristiwa itu masih ada dan kita tidak boleh lupa terhadap.